Kejaksaan Agung membuka kemungkinan menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung Zara Frikar dengan pasal tindak pencucian uang. Pengembangan perkara ke tindak pidana pencucian uang diakini dapat melacak asal-usul aliran dana fantastis terkait mafia pengurusan perkara. Penemuan harta senilai hampir 1 triliun rupiah di kediaman mantan pejabat Mahkamah Zara Frikar terbuntut panjang. Kejaksaan Agung mengendus bahwa harta dalam jumlah fantastis itu dari praktek mafia pengurusan perkara di lingkungan peradilan. Kejaksaan Agung membuka kemungkinan untuk menyangkakan Zara Frikar dengan pasal TPPU. Pengenaan pasal TPPU diakini mampu membongkar jaringan maklar kasus di lembaga peradilan terkhusus di Mahkamah Agung. Bilik ini berpotensi diterapkan jika tim penyidik kejaksaan Agung menemukan bukti baru bahwa Zara Frikar berupaya menyembunyikan perolehan hasil kejahatan. Dalam konteks pencucian uang, pelakunya bisa jadi tidak hanya zarof namun bisa juga menjerat pihak lain yang turut menerima dana hasil kejahatan. Kejaksaan pasti punya data itu dari HP tadi, dari LHKPN, dari SPT, dari komunikasi. Komunikasi. Nah komunikasi tidak di HP. Perjalanan-perjalanan dia melalui, katakanlah melalui pesawat misalkan. Atau lebih gampang lagi. Dia kan udah ketahuan tuh di Money Changer mana. Itu pasti ada datanya kan di Money Changer. Kita komunikasi pasti diminta KTP. Ada jamnya, ada CCTV-nya. Jadi semua data itu merupakan dokumentasi elektronik, informasi elektronik yang satu sama lain telah akan berkaitan. Selain tersangka utama seperti Merizka Wijaya, Ibunda Ronald Tanur, dan tiga hakim, serta pengacara Elisa Rahmat, perhatian kini beralih ke sosok pejabat pengadilan negeri Surabaya berinisial R. Meskipun perannya disebut penting dalam pengaturan majelis hakim yang mengadili Ronald Tanur, sosok R hingga kini belum diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ada sosok R, nanti kita lihat apakah harus dilakukan pemanggilan, diperiksa untuk dimintai keterangan atau seperti apa, karena itu menyangkut masalah kebutuhan penyidikan. Jadi penyidik yang memahami apa urgensi dari seseorang itu untuk dimintai atau diperiksa, dimintai keterangan atau diperiksa. Perang R dalam skandal ini sudah diketahui. Penyidik Kejaksaan Agung masih menunggu momen yang tepat untuk memanggil dan memeriksanya. Tim Liputan Metro TV